Halo guys selamat pagi ketemu lagi bersama Mujiano channel guys channelnya bakul sayur kali ini saya akan berbagi tips guys untuk jualan sayur pemula yang mungkin masih bingung bagaimana cara menentukan harga jual sayur atau membagi menilai ke bagaimana peminat pembeli karena peminat pembeli itu di suatu daerah berbeda-beda menurut nilai ekonomi suatu daerah ya guys yang untuk satu ikat sawi guys karena sekarang musim hujan jadi ini ini agak mahal satu ikat ini harga jualnya 5000 bagi keluarga yang keluarga kecil mungkin ini akan terlalu mahal atau mungkin kebanyakan jadi kita bagi dua seperti ini ini nantinya kita bisa jual 2500 jadi bisa mungkin bagi keluarga yang kecil akan akan memasaknya bisa sekali makan atau mungkin dua kali makan tidak-tidak akan sisa untuk sekali masak ya guys ya kita ikat sama halnya dengan bayam bayam ini harga jualnya 6000 mungkin yang ekonominya ya maaf mungkin agak pas-pasan atau yang mau berhemat ini bisa kita bagi dua bagi dua ini mungkin harga jualnya bisa 3000 mungkin nilainya mungkin nilainya kecil ya guys ya 3000 untungnya berapa memang untung-untungnya kecil guys untungnya kita hanya dapat mengambil untung 500 perak tetapi untuk pembelian sayur ini kan pembeli tidak hanya membeli seikat bayam atau ikat sayuran tapi nantinya dia akan membeli berupa tempe akan membeli berupa tahu jadi keuntungan nantinya akan bisa di akumulasi jadi satu dari berbagai hitam nanti kita akan bisa Insya Allah akan bisa terkumpul banyak guys dengan sama halnya dengan kelapa kelapa ini kalau orang yang membutuhkannya sedikit mungkin akan terlalu banyak ya berbeda dengan yang memang membutuhkannya dengan memerlukan banyak jadi kita bagi kita bagi ini ini jadi keempat ya guys ya Nah kalau 8000 mungkin kalau yang membutuhkannya sedikit akan begitu kebanyakan ya jadi kita bagi empat sama masih seperti ini harganya 2000 perak Rp2.000 jadi kita akan masih bisa menjualnya dengan nilai yang murah kita bagi empat dengan begini kita akan bisa menarik lebih banyak pelanggan atau pembeli jadi kita akan lebih mudah menjualnya dengan nilai yang ringan dengan murah tentunya nantinya akan bisa terjual lebih banyak sekian tip dari saya Terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati